Kita lihat pemirsa, kita hari ini akan menginfokan pembuatan pupuk kandang kompos yang ini bahan bakunya salah satunya dari pupuk kandang sendiri, jadi tenak-tenak dan mempemanfaatkan limbah pabrik yang namanya limbah pabrik gula tebu. Nah ini salah satunya pemanfaatan ini, ini salah satu bahan baku sekem, sebelahnya itu belotong. Jadi campurannya seperti ini, sisa-sisa ini diangkut tadi, darah belotong pupuk kandang sekem. Mari kita lihat proses pembuatannya. Terima kasih telah menonton! Ini dia sudah proses penyampuran, lumayan juga baunya dari belotong tersebut. Sebetulnya baik, dari sisi N, dia punya keunggulan dari N. Coba kita lihat dari lubang tanam yang sudah dipersiapkan. Ini salah satu proses, proses lubang. Ini di bawah naungan sengon. Ini nanti semua porang. Kemarin sudah panen, lumayan juga pendapatannya. Besar katak, besar umbi porang yang kemarin didapatkan di atas rata-rata, 5 kilo. Di atas rata-rata, ini kondisinya ada di daerah medium. Tidak di hutan, tapi di bawah naungan. Ini salah satu teman kita bekerja yang mempersiapkan lahan. Mas, jenengan cintun nama ini, Mas? Mujiman. Mujiman. Pak Mujiman ini yang mengolah kompos pupuk ini, calon ini. Apa campurannya, Mas? Campuran ini. Pelotong. Ada ukurannya atau diperkirakan saja? Perkirakan. Oh, perkiraannya untuk menurut mereka. Satu lubang tangan juga perkiraan gitu ya. Iya. Itu, Pak Mujiman yang mengerjakan lahan ini semua. Kalau Bapak ini, Pak jenengan cintun nama ini, Pak. Pak Suwaji. Pak Suwaji juga mengerjakan ini. Kita ada tiga pekerja yang mengolah kompos. Memanfaatkan limbahnya pabrik. Pak Suwaji. Pak Suwaji. Pak Suwaji. Hai kata piranggulan jadi dia yang lebih senang tiga tahun baru keluar Ubi apa kata Ubi sing dengisor le katak sendirur tapi niku dari yang ditanduri Coba kita telusuri yang yang sudah ditanemi porang ini salah satu yang memang ditinggal ditinggal atau diusahakan untuk pemibitan kembali ini salah satu bunganya ini sudah ubinya sudah besar ini daerah sini sudah ada ubinya disini sekitaran sini ini ubi ini besar ini ada beberapa yang memang ditinggal yang ada bunganya ini ini calon tunggal subinya di atas lima kilo itu yang tapi ini bakalan yang salah satu seperti ini ini sudah ada yang hitam-hitam itu sudah calon untuk ditanam ini semua dibawahnya ada umbi bukan katak lagi tapi umbi ini pemirsa nah ini salah satu umbi porang ini semua yang nanti akan ditanam lokasinya disini ini salah ini ada dua kemungkinan bisa yang dikejar itu umbi atau katak karena dia nanamnya sudah umbi sebesar ini bukan dari katak lagi karena proses mengejar target teman-teman petani ini mengejar target porang ini calon bibit mantap ini calon bibit porang salah satunya seperti ini bibit porang yang akan ditanam besok kita persiapkan lahan salah satu seperti ini posisi lahan tersebut ini berlampingan dengan kuburan dan dinaumi oleh teman-teman teman-teman kita yang sedang mempersiapkan lubang tanam setelah lubang tanam siap nanti umbi inilah yang ditanam ini salah satu contoh umbi porang sebentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati daftar